Oke guys kita Lagi Di transmigrasi Salah satu warga Ada juga juraga nanas Atau pembeli nanas Dadakan guys Karena disini lagi banjir nanas guys Jadi ini Ketua Gapoktan juga guys Jadi bandar nanas dadakan Ini beli dari masyarakat Nanti akan dijual lagi Keluar kota Mantap guys Ini ketua Gapoktan Di transmigrasi Di daerah sini guys Juga menjadi Bandar nanas dadakan Biasanya enggak karena Nanas banjir Di daerah sini guys Beliau ini Jadi bandar nanas Mau dijual Di kabupaten air Kemarin sudah dicoba Untungnya Lumayan besar guys Tiga kali lipat modal Ini yang Mantap Nah Nah ini Ini dipilih Level A semua lagi Nah Nah ini guys Ini salah satu Warga Yang panen Dijualnya disini Nah ini sudah Ditumpuk disini Nah ini sudah Sudah dihitung Belum ini Pak D Belum 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 Masih berat beruk Masih berat beruk Wah ini Sejak pagi tadi berarti Ini ada satu hektar Satu hektar lebih Ini guys Ini satu Petani aja Rata-rata disini Minimal punya Dua hektar guys Mulai pengepulan nanas Ragam jaya Nah ini guys Untuk Bisnis pribadi Ini namanya nih Bos Nanas dadakan guys Karena banjir nanas Nah ini Bagaimana Pak Bos Nanas Anu jurakan Nanas dadakan Sudah berapa kali Jual nih Ini baru dua kali Percobaan bos Tapi cair ya Alhamdulillah Untuk mempertahankan Stabilitas harga Di petani Desa seragam jaya Harus kami turun tangan Sendiri bos Nah ini Berkaitan dengan itu Daripada Kita ditekan oleh Taluk-taluk Yang kira-kira Merugikan petani Mau tidak mau Saya harus turun tangan Mudah-mudahan Kedepan Perekonomian masyarakat Desa seragam jaya Akan lebih Lebih makmur Teringat bahwa Harga nanas Akan terjangkau Dan stabil bro Stabil dan memberikan Motivasi kepada Masyarakat Supaya nanamnya Lebih banyak Sehingga tidak was-was kan Karena ada pemasaran Karena ada bandar baru Bandar baru Nah ini guys Ketua Gapoktan Jadi bandar nanas baru Karena Disini lagi banjir nanas Kak bro Ya terkadang banjir Terkadang tidak Sama dengan Buah-buahan yang lain bos Jadi Kalau kita Tidak mengantisipasi Yang intinya Kita harus Memakmurkan petani Dengan harga yang stabil Gitu bos ya Oke Mantap ini bro Nah ini Pak D ini Nanam Nanasnya Ada 2 hektar Sudah Pak D 1 hektar setengah lebih Guys Kira-kira ini ada Berapa Bici Dihitung Bici Anan Kilo An Bici An Sekitar 200an 200 ya 150 150 Nanti panen lagi Berapa hari lagi Gitu ya Gitu ya Nah ini guys Panen 200an Lebih Ini Manennya Di bawah Pakai motor Mantap ini Ini baru Satu orang Nih Bandar nanas Baru ini Belinya Beberapa petani Diborong semua Nah ini guys Wow Ini Jenis nanas Apa ini Pak D Nanas Nanas madu Nih Saya Nih Sampai namanya Siapa Yanto Pak Yanto Saya mau tanya Aku dengar Dengar ini Ada nanas Sampai busuk Ini bener kah Di ladang Bener tuh Banyak yang Kau Kau Kampil Anu Bisa Sehektar Lebih Katanya Bisa Lebih Ada Lebih Satu hektar Busuk Gak 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 Ini guys Dengar Sendiri Bapak Disini Memang Banjir Nah Nah Ini Saya Mau Tanya Sama Jurakan Barunya Ini guys Jurakan Baru Gimana Ini Bagus Ini Saya Mau Tanya Ini Ini Disini Kan Nana Sangat Melimpah Banjir Sampai Ini Jadi Bandar Baru Ini Saya Sudah Oke Cocok Menurut Saya Karena Untuk Mempertahankan Harga Terus Kira-kira Ini Petani Di Transmigrasi Yang Nanam Berapa Hektar Bagus Sementara Sesuai Dengan Data Kami Gapok Tantu 150 Sekitar Itu 150 Hektar Wow Ketika Saya Sudah Ingin Berjualan Ini Sehingga Mereka Semua Semangat Nanti Saya Buka Yang 2 Hektar Bahkan Mudah-mudahan Dengan Gerakan Saya Nanti Petani Juga Termotivasi Jadi Kadang-kadang Nanam banyak Takut Tidak Laku Sekarang Saya Turun Tangan Mereka Senang Semangat Jadi Saya Sekarang Cenderung Ke Bisnis Saja Bos Seperti Yang Terjadi Kemarin Sampai Pak Siapa Ada 2 Hektar Busuk Semua Makanya Dengan Turun Tangannya Saya Nanti Kedepan Supaya Petani Tidak Merasa Dirugikan Saya Tahu Saya Tidak Petani Bisa Membayangkan Kalau Hasilnya Tidak Ada Yang Menapung Bos Nah Itu Kasian Disitu Aku Jadi Dengan Saya Bergerak Sendiri Sebagai Ketua Gapoktan Memang Sudah Kewajiban Dan Tanggung jawab Saya Supaya Ini Petani Petani Yakin Tanamannya Akan Laku Yakin Mereka Mau Nanam Tidak Raku Benar Mungkin Nanti Saya Tidak Berpikir Ke Bisnis Sehingga Nanti Kita Untuk Mengacu Pembuatan Selai Pembuatan Saos Dan Sebagainya Bos Atau Salah Satu Pihak Ketiga Dari Salah Satu Pusaha Nanti Kita Koordinasi Kita MOU Mudah-mudahan Itu Merupakan Suatu Hasil Yang Maksimal Dari Petani Kita Karena Tanahnya Sangat Potensi Bos Ini Lagipula Nanasnya Katanya Yang Terbaik Itu Jenis Nanasnya Betul Kemarin Apa Jenis Nanasnya Saya Kan Banyak Saingan Ketika Saya Bawa Langkah Pertama Ada Dari Ponti Ponti Itu Bentuknya Nanas Sama Dengan Seragam Jaya Tapi Kelemahan Ponti Kata Konsumen Saya Pelanggan Saya Itu Kalo Ponte Itu Dua Tiga Hari Putus Bos Ujungnya Maupun Tangkenya Rontok Rontok Kalo Nanas Besarang Dari Kapuas Itu Bos Itu Nanasnya Agak Kalat Agak Masam Dan Gatal Itu Warna Merah Ada lagi Nanas Dari Semuda Itu Nanasnya Kulitnya Agak Kemerah Meran Nah Saya Bukan Memuji Karena Daerah Saya Kalo Nanas Ragam Jaya Ini Namanya Nanas Madu Sudah Manis Dan Tahan Tahan Busu Bos Bahkan Sampai Maksimal Satu Minggu Tujuh Hari Lapan Hari Belum Anu Katanya Si Konsumen Saya Yang ada Di Pembang Hulu Kemarin Saya Dengar Pak Agus Jualannya Sampai Di Luar Kabupaten Kota Waringin Timur Sampai Kalbar Kota Waringin Barat Tidak Menutup Kemungkinan Gini Saya Kan Memang Jangkuannya Nanti Kalo Kita Rolling Ke Pangkalan Bun Kurang Memadai Jadi Saya Rolling Nanti Misalkan Hari Senen Depan Itu Ke Kerempangi Terus Sabtunya Ke Kuala Kwayan Ke Pangkalan Bun Ke Pembuang Hulu Bahkan Ke Palangkaraya Bos Jadi Salah Satu Tempat Aja Berarti Ada Empat Kabupaten Iya Empat Kabupaten Oke Terima kasih Penjelasannya Tidak Terima kasih